Tropika Nasli, bantu banyak orang kontrol gula darah selama 50 tahun. Sementara itu, Saudara Kementerian Agama Provinsi Aceh kini sedang berupaya mencocokkan data pernikahan antara yang tercatat di bawah Kementerian Agama dan di Disduk Capil. Kemana Kaceh mengungkap data pencatatan pernikahan di Tanah Rencong yang dicatat di Kantor Urusan Agama KUA dan Disduk Capil berbeda jauh. Perbedaan itu disebut adanya calon pengantin yang tidak melakukan pencatatan di KUA. Berdasarkan data pernikahan yang tercatat di KUA pada tahun 2023, sebanyak 36.000 perkawinan. Sementara di Disduk Capil disebut data yang tercatat mencapai 60.000 peristiwa pernikahan. Pernikahan yang tidak tercatat bisa jadi nikah siri yang terjadi di desa-desa atau lainnya. Pengantin yang melaporkan pernikahan di Disduk Capil saat mengurus kartu keluarga otomatis tercatat datanya di instansi tersebut. Sementara di KUA, calon pengantin tidak melakukan pencatatan. Perbedaan data ini sangat mungkin terjadi ketika kita tidak duduk bersama atau karena data tidak terintegrasi dengan Duk Capil, maka bisa jadi di KUA datanya 10, di Duk Capil datanya 8. Maka duduk hari ini kita berharap berdepan datanya sama setelah nikah data dari KUA tercatat juga di Duk Capil. Jadi adanya koordinasi dan kolaborasi sehingga sinkronisasi data bisa terwujud. Tapi kalau tidak duduk bersama ini akan susah. Sebenarnya terjadi peristimua nikah 1, 2, 3, mentera di kantor Cemat atau di Duk Capil, kemudian datang. Jadi mudah-mudian dengan ini ada tindak lanjut nanti. Duduk berikutnya mungkin bisa diinisiasi dari Urais. Kementerian Agama akan melakukan sinkronisasi data dengan Duk Capil sehingga jumlah pernikahan yang tercatat sama agar adanya kesamaan pencatatan angka antara KUA dan Duk Capil.